Assalamualaikum Senak Masih semangat kan untuk memulai minggu ini? Nah Senak, cantik banget kan pemandangan di atas gunung bira ini? Setelah perjuangan sebelumnya kita mendaki gunung Sampai beberapa kali istirahat Akhirnya terbayarkan dengan keindahan yang kita dapat Dan kali ini kita mau tanya-tanya nih Senak Sama pengunjung gunung bira lainnya? Salam ya salam Selamat datang kami hatukan Selamat datang anda di Kalimantan Selatan Salam ya salam Selamat datang kami hatukan Ayo, ayo ke Kalimantan Selatan Menghadirkan destinasi wisata Lanjutkan semua sahabat dan keluarga Ke Kalimantan Selatan Selamat datang kami hati Selamat datang kami hati Selamat datang kami hati disini nah tidak lupa juga terima kasih untuk RM Outdoor Martapura yang udah pinjamin tendanya ke kita dan support kita selalu untuk camping di semua tempat sanak jadi jika sanak pengen rental pengen sewa keperluan camping sanak semua bisa nanti hubungin ID Instagramnya RM Outdoor Martapura yang kita sempatkan di dalam video ini ya sanak Oke sanak kita eksplor dulu tanya-tanya pengunjung yang mengunjungi Gunung Birah pada pagi ini sanak yuk oke sanak nah kita ketemu nih dengan teman-teman kita yang barangan muncak di Gunung Birah ya kalau dari Buan mana Buan Pian nih dari komunitas kah atau kuliahan kah apa nih siapa yang bisa ulat aja ngobrol Pian kah apa tuh perkumpulan jadi kayak ketemu kawan di jalan Buan gitu kah oke Buan gabut dari mana aja Buan Pian nih Martapura udah hahaha tau gilirang Oke dari jam berapa Buan Pian muncak tadi semalam jam 10 malam lah oke kita coba eksplor lagi pengunjung nah buahannya nih ada kah yang boleh masukin vlog Buan ulun nah nah ini Buan seru-seru nih seh ayo beramian kita nah eh nah sini kita oke nah sana coba kita tanya-tanya ke mereka semua yang sebagai pengunjung Gunung Birah ya Allah nah boleh saya tau kalau lu Buan Pian nih dari komunitas kah atau apa nih atau geng motor kah komunitas oh komunitas komunitas apa Bandangan Tirta apa itu komunitas Bandangan Tirta tuh dari pabrik oh pabrik apa tuh jadi ini karyawan sebuah perusahaan oh oke 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 jadi ayo minum prop iyaaa hahaha mantap 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 berarti ini sepertani karyawannya kalau nah mantap nih berarti rakat bener Buan Pianis bertani kalau sebagai karyawan wais tapi sudah ada kah yang lebih dari satu kali muncak ke Gunung Birah wah nah suhunya lah Buan Pianis malam tadi lu dengar sampai malam hanya sampai ya kalau Buan Pianis oh berarti ada kepala suhunya yang buka jalan ya Allah wah berapa kali sudah Bang ke Bukit Birah 6 atau 7 sih mantap paling tinggi nih ke mana ke Bukit mana yang atau gunung mana yang Pianis sudah daki kita pernah ke jauh-jauh Bang ya di daerah sini aja di daerah sini lah paling tinggi ini Bang lah iya 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 yang paling ekstrim ya Allah mendakinya ya Allah lumayan lah lumayan lah oke boleh Kak Ulun sematkan satu Instagram atau dua Instagram Buan Pianis siapa yang anak promo ID Instagram di vlog Ulun boleh 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 di YouTube kami ya Allah nah siapa nih dua orang nah Ulun Minta siapa nah ID Instagram Pianis siapa lu? Helman77 Helman77 kalau Instagram Pian Mang? oke nanti kita sebatkan sana satu ID Instagram nanti biar kepala sukunya yang tag semua teman-temannya ya kalau oke terima kasih atas informasinya silahkan dilanjut bolehkah kami minta ucapan dari Buan Pian karena kami hari Senin anniversary yang satu tahun untuk vlog wisata Kalimantan ucapannya boleh? boleh oke siap oke kita coba samperin orang disana yang dari tadi malam dia itu rame main gitar kelompokan sama teman-teman mereka nah coba kita samperin ke pojokan sana ya yuk siapa yang bisa Ulun wawancarain? siapa? 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 oke sembarang aja lah kita punggur rata lah oke sampai lagi di channel iya hahaha oke Sanak nah ini orang-orang yang ada disini itu sangat menghibur banget dari tadi malam musikan sambil gitaran ada musikannya salawat ya Allah hahaha terus pagi-pagi pagi-pagi happy pokoknya mereka ini paling happy diantara semua yang ada disini ya Allah menikmati healingnya bener ya Allah hahaha hahaha boleh tau kak lu nih buan buan pia ini dari komunitas kah atau kawanan kah atau kayak apa nih? di campung gak nih kawanan kawanan ya Allah dari mana buan pia rata-rata nih? banjarmasin banjarmasin jauh jual lah dari banjarmasin kesinilah wah terus berapa kali sudah muncak ke perdana hahaha terus sampai semalam jam berapa ke atas nih? setengah tiga setengah tiga nah nah biasanya ada kepala sukunya yang buka jalan mana? nah nah kalau pasti pokoknya kalau pendaki malam pasti ada kepala sukunya ya kalau iya siapa ngeranya ya ngeranya? Justin Justin berarti jadi sebelas-dua belas lawan artis aduh tuh lah luar tuh lah Justin Bieber lah iya cuma benda nasib ya hahaha iya hahaha iya terus keapa pengalaman buan pia ini sudah sampai yang pertama kali muncak di Gunung Birah wuih rami lah rami lah garingin kita hahaha iyalah datangnya jam tiga ya Allah jadi siya menikmati ya Allah siya siya datang jam tiga terus guring ulang ya Allah iya oke jadi happy ya Allah happy-happy happy sepertanah lah mbak di rumah nangis ya hahaha minggu depan bang healing kemana lagi nih? hahaha 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 sekarang Mbak Putih Kampung ya Mbak Mbak Putih Kampung hahaha 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 oke bolehkah Buhan Pian bagi ID Instagramnya yang hendak berbagi ID Instagram di vlog kami? oh Dede wah siapa yang hendak berbagi ID Instagramnya? boleh nanti buat sanak semua yang lihat mereka disini dan adain ID Instagramnya boleh nanti di follow sebanyak-banyaknya ya kalau nah bolehkah sematkan? follow banyaknya follow banyaknya siapa 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 hendak berbagi ID Instagram? sama P-R-I-R-I-R-U oke terima kasih informasinya silahkan lanjut lagi healing healing sampai healing bujur ya Allah oke silahkan lanjut makasih ya sama-sama 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 ya ini yang kita ketemu lagi nih yang kemarin tadi malam kita sudah masuk ke bukan di-vlog tapi mukanya kurang jelas nah kali aja kalian penasaran ya nah muha-moha yang paling ganteng-ganteng nih Allah walaupun kada mandi lagi Iya iya jangan pemesraan di sini oke Buan Pian ini dari mana rata-rata nih gambut lah sungai tabuk lah wah sungai tabuk sih berikung mulain berapa kali sudah muncak ke Gunung Birah hanya sekali lah kayak apa deh kesan-kesannya muncak di Gunung Birah Iya banyak uyuhnya ke minyak raminya iya hahaha ini mereka ini saya lihat aja kemarin itu hampir dua kali enggak tahu berapa totalnya bulan balik dari atas ke bawah 4 kali sana itu ngambil airnya yang kemarin videoin sana kayak kita minum Nah itu dari sana tuh kurang lebih makan waktu satu jam lah naik ke atas 4 kali Wah luar biasa berarti pian muncak Gunung Birah nih kalau dipadahkan empat kali dia loh iya hahaha dalam sehari oke boleh kakulun pian berbagi di Instagramnya kayak apa pengalaman pian kena Nah apa ini Instagramnya nih aduh nah dihijat oke nanti apa dong nah shoki MR shoki MR nah sana nanti ID Instagramnya mereka semua boleh nanti diwakilin nama mas shoki lah oke nanti kita tag di ID Instagram kita terus dia yang nge-tag teman-teman mereka oke ada anu kah ada kesan-kesannya anda dipadahkan nggak kesan subscriber lu nih pengalaman pengen-teman muncak di Gunung Birah nah intinya tuh serulah itu nah eh 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 yang penting rame kalau healing kalau nasib habis ulangan healing oke sana ke kita coba ke pengunjung yang lainnya lagi ya sana terima kasih lah beralan kita oke sana nah seru kan sana ke jalan-jalan muncak ke Gunung Birah nah sekali lagi terima kasih buat RM outdoor Marta Pura yang sudah support kita selalu jika ada vlog untuk konten jadi semuanya itu di support oleh RM outdoor Marta Pura nah jadi jika sana bingung apa itu RM outdoor Marta Pura RM outdoor Marta Pura itu dia menyewakan semua peralatan camping seperti tenda matras terus semuanya lah yang berkenan dengan camping itu semua lengkap di sana-sana nah contoh nih kita di support sama RM outdoor Marta Pura itu dipinjamin yang baru juga sekalian jadi untuk tendanya pun hampir rata-rata sih bagus-bagus di sana dan hampir bersih semuanya wangi juga baru semua jadi yang rada-rada kusam tuh kayak di udah nggak dipakai lagi sama mereka kayaknya jadi semuanya itu hampir rata-rata baru sih kebanyakan kita dipinjamin pasti yang baru-baru semua nah mudah-mudahan sanak jika ingin sewa atau rental untuk keperluan camping kalian semua nanti ID Instagramnya kita sematkan di bawah sini ya sanak silahkan dipolo dan silahkan di DM aja langsung sanak untuk harganya murah meriah kok posisinya ada di Marta Pura sanak oke sanak terima kasih kita lanjut lagi yuk sebelum kita menurun di gunung kita santai-santai dulu sanak walaupun di atas ini masih panas banget loh tapi anginnya seger kok kita juga masih sempat makan-makan hingga foto-foto asli menikmati makanannya latih putih badan sih gumbu gumbu di atas nah seneng gak pendakian kita ke Gunung Birah kali ini jika kalian ada rekomendasi wisata bisa tulis di di kolom komentar ya sanak dan jangan lupa like comment share and subscribe jika kalian suka video ini oke sanak tetap saksikan terus ya sanak blog-blog menarik kita di channel YouTube Wisata Kalimantan wajulisana puncak gunung itu seperti cita-cita saat kita melangkah kita harus berdoa terlebih dahulu karena kita akan merasakan jatuh dan bangkit berulang kali dan dari situlah kita menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya tak terasa matahari sudah mulai tinggi sanak kami pun bersama-sama mulai menuruni gunung sampai jumpa Gunung Birah semoga lain kali kita bisa berkunjung kembali sekarang kita pulang menggunakan jalur van jadi di jalur van itu kalian nanti bisa mendapatkan air sanak banyak banget jadi bisa mungkin nanti kalian di akhir perjalanan yang bebatuan ini itu ada juga sumber disana jadi jika kalian pengen bawa air putih mungkin bisa kok dari atas sana nanti tapi info jelasnya nanti ditanyain ke pengelola apakah airnya ada untuk aliran sungai atau tidak ya sana karena kita ngeplok sekarang kan udah musim hujan ya jadi lumayan ada airnya jadi kalau bisa kalian bawa dari apa dari ujung sana jadi hampir mendekati atas kan lumayan nanti menghemat beban ayo sana kita lanjut pulang yuk selamat menikmati